Pemirsa, sejak Januari hingga 25 Agustus 2021, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat sebanyak 22.433 pekerja migran dari Malaysia pulang ke Indonesia melalui Tanjung Pinang dan Batam. Dari ribuan PMI yang masuk ke Kepri ini, sebanyak 1.560 diantaranya dinyatakan positif COVID-19. Sejak Januari hingga 25 Agustus 2021, Pemprov Kepulauan Riau mencatat 22.433 pekerja migran Indonesia dari Malaysia dipulangkan ke Indonesia melalui Kepri. Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Lamidi, mengatakan ribuan pekerja migran Indonesia ini masuk melalui sejumlah jalur yang sudah disiapkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dari ribuan pekerja ini, 1.560 diantaranya dinyatakan positif COVID-19. Setelah dinyatakan sehat, Pemprov Kepri pun menyediakan transportasi untuk para PMI kembali ke kampung halaman. Lamidi menambahkan, meskipun tidak dalam jumlah besar, setiap harinya terdapat kepulangan PMI dari Malaysia melalui Provinsi Kepri. Pihaknya pun memperketat jalur keluar masuk para PMI agar tidak adanya keberangkatan secara ilegal. Diperketat, karena kenapa diperketat? Pertama juga di Malaysia kan sekarang lapangan pekerjaan berkurang. Yang kedua supaya penanganan, kadang-kadang kan agar penanganan kita lebih baik, kita memberikan, mereka di sini harus diberi pelatihan dulu, sebelum berangkat. Kalau kita legal kan diberi pelatihan. Mereka memiliki keterampilan, berangkat dia punya sertifikat keterampilan, legal. Kalau dia ilegal kan, ini keterampilan apa kan tak jelas.